Intro Kementerian Pariwisata kembali membuka ajang Wonderful Indonesia di tapal batas RIRTL tepatnya di pintu perintasan batas negara di desa Napan Kecamatan Bikome Utara Kabupaten TTU upaya ini dilakukan untuk mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya Ajang Wonderful Indonesia kembali dibuka pada pos lintas batas negara tepatnya di desa Napan Kecamatan Bikome Utara Kabupaten TTU Selain suguhan pentas seni sebagai pemikat pengunjung ajang Wonderful Indonesia ini juga dihiasi dengan lapak-lapak penjual kuliner penjual suvenir ciri khas daerah timur seperti kalung, gelang, dan anting-anting bermotif kain tenun ikat Lapak suvenir khas daerah timur laris dibeli pengunjung sebab hasil seni kreatif ini dijual dengan harga sangat terjangkau mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000 ini kebetulan disini ada aksesoris aksesoris berupa kalung, anting, ada pun gelang dan kami jual dengan harga terjangkau mulai dari Rp10.000 untuk anting Rp10.000 kalung ada Rp25.000 ke atas jadi kami jual dengan harga yang terjangkau sejauh ini minat masyarakat bagaimana? minat masyarakat ya sangat besar karena kami juga jual dengan harga yang terjangkau tujuan utama kegiatan wonderful Indonesia tahun ini adalah menarik wisatawan manca negara sebanyak-banyaknya untuk berkunjung ke Indonesia melalui pintu-pintu batas negara seperti PLBN Mota Ain, PLBN Mota Masin, PLBN Winnie, dan PLBN Napan perlu diketahui ya, yang namanya guru itu tidak gampang apalagi guru yang membidik anak paut kita coba bikin perubahan tempat ya, karena yang dari Winnie kita pindahkan ke Napan ke Dara Napan, karena disini dikasih lebih ramai dan juga disini pasarnya sudah dalam sepi yang dari Bukain, yang dulu ke tempatnya di tengah kita pindahkan ke Balik Pinggir perwakilan kementerian pariwisata ini menyatakan bila kedepannya sukses, maka akan menjadi kalender of event dari Timur Tengah Utara, Safe Night Besi, Tim Ain News melaporkan